Apa kabar, Wilda? Luar biasa, aku baru aja 1 menit yang lalu, selesai live Instagram juga Saya juga baru, baru selesai Saya dengan Pastor Randy Apa kabar, dimana ini? Di Jakarta atau dimana? Iya, lagi di Jakarta, aku bang Gak bisa kemana-mana, kan Jakarta sudah Gak ada penerbangan lagi ke luar Maupun dari luar ke dalam Terus gimana kerjaan? Masih produktif atau Sampai saat ini sih, kemarin puji Tuhan Ada satu macara Wilda Di salah satu Perusahaan, MC Eh, moderator, jadi moderator Di acara tersebut, tapi tetap pakai Ini, apa namanya, video conference Jadi, dalam satu ruangan Hanya ada 5 orang, dan diikuti dengan Aplikasi, pakai aplikasi Zoom, diikuti banyak Member, klien mereka disana Jadi, Wilda disana sebagai MC Moderator Cuma kayak gitu sih, paling kayak Kegiatan-kegiatan yang PS Sekarang kan PSBB Sangat berlaku ketat ya, bangnya Di Jakarta khususnya Jadi, ya gitu lah Lebih banyak di rumah Apa kabar, Bang Joe? Sehat, sehat Will, thank you ya Sudah sempatkan waktunya Sudah mau berbagi Sempatkan waktunya Karena Beberapa hari ini saya Live bareng dengan Anak-anak muda Yang menginspirasi Yang menjadi berkat Berkat cerita kehidupan mereka Banyak anak-anak muda DM saya Mereka bilang, Kak Bang, thank you Sudah live bareng Sama si ini Sama si ini Akunya jadi ngerti Ternyata hidup itu Begini Gitu Jadi sebelum ada Sebelum ada live bareng Bang Joe Mereka masih belum ngerti Hidup itu seperti apa Artinya kan Banyak cara Untuk Tuhan ingatin mereka Lewat kehidupan Lewat orang lain Betul, betul Will Kita ngobrol-ngobrol Seputar perjalanan karirmu Dengan Tuhan Kamu ini kan Asli suku Batak kan Atau ada campuran Jermannya Atau apa Asli Mana tahu ada campuran Jermannya Asli 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 kali Aku Batak kali Aku ini Bang Ini enaknya Manggil Bang Joe Apa pendeta Joe Jangan lah Manggil abang lah Manggil abang aja lah ya Kita ya Bang Iya Bang Joe Aku asli Batak Bapakku Mamakku Opungku Semuanya Batak Tanteku Udaku Amang boruku Amang boruku Semuanya Batak Eh Will Pernah dengar istilah ini Istilah di Batak Pasti gak tahu lah ya Hamuraun Hamuraun Hagabiun Hamuraun Hasanggepun Hadamiun Idoninulinadeba Itu Jadi orang Kadang orang Batak ini Kalau ngomong Suka bikin kita Bingung Sebenarnya bukan bingung Pertanyaannya Eh jawaban Pernyataannya Bikin pertanyaan Oh Padang kalah Padang kalah Aku kayak mana Pung gini ngomong Kalau kau mau jadi orang Jadi selama ini Bukan orang Aku Belum orang Jadi ukuran orang Batak itu Ternyata Kalau kau mau jadi orang Maksudnya adalah Orang sukses Yes Gitu Jadi Orang Batak itu Kalau belum sukses kau Belum orang kau Ah Kayak gitu Kadang aku mikir kan Pung Kan rejekinya orang Beda-beda Ya Itu cuman Cuman Kata-kata orang tuanya Supaya kalian lebih semangat lagi Kalau merantau Makanya banyak orang Batak merantau Jadi Aku itu juga pun Dari Umur Berapa tahun Aku ya bang Ya 2008 Aku udah merantau Aku ke Pontianak kan Di Depannya Namboruku Aku sama Namboruk Kakaknya Bapak Percis lah Satu Saudara di atas Bapak Kakaknya Bapak Jadi Ternyata memang Kata-kata itu Ngebuat kita Aduh Aku harus pulang Harus jadi orang ini Gak tau mau jadi orang apa Yang penting aku harus jadi orang lah Diri perantauan Jadi orang Batak Itu apa tuh Gambarannya Apa tuh tentang Batak Gambarannya tuh ya Apa ya Sebenarnya aku gak bisa Jadi orang lah Harus jadi orang Karena teman aku juga bang Banyak yang bilang Wil Orang Batak itu ya Selain Ngomongnya yang keras Katanya kan Selain ngomongnya yang keras Punya prinsip Punya prinsip juga Kuat gitu Kalau misalnya mereka Merantau Pas pulang mereka tuh Harus jadi seorang sukses Kayak gitu Itu beberapa teman aku Bilang kayak gitu sih Bang aku juga merasa langsung Wow aku Batak loh Aku bangga loh Jadi orang Batak Jadi halak Batak gitu Jadi intinya orang Batak itu ya Sebenarnya sama sih Semua suku tuh sama Cuman kalau orang Batak itu ya tadi Pernyataan tuh kadangkala Bisa jadi pertanyaan Yang buat kita Apa ya pertanyaannya ya Apa ya gitu Sampai buat kita tuh Pengen cari tahu terus-menerus Apa arti dari pertanyaan itu Oke Oke Wil kan Kamu pernah cerita nih Ke saya tentang Awal mula kamu Bangun karir Di Pontianak Dari seadanya Bahkan baju juga seadanya Maksudnya saya Supaya teman-teman muda ini Mereka bisa terinspirasi Untuk bisa Hidup lebih maju ke depan Tidak mesti yang Mesti ini dulu Mesti ini dulu Mesti ini dulu Kasih dong cerita sedikit Maksudnya Gimana kamu awalnya Sampai bisa Sampai sekarang ini Gitu loh Bener sih Aku Kita pernah pelayanan barengnya Bangnya waktu di Medan Aku ngerasain betul Betapa Intimnya aku dengan Tuhan Saat itu Ketika aku bisa melepaskan Aku bisa kesaksian Aku bisa Berbagi cerita Dan Bahkan bisa Ngebuat diri aku Oh ternyata Aku hanya kurang bersyukur Dengan semua ini Gitu Padahal kalau diingat-ingat dulu Itu Memang Waktu kecil itu aja Aku dari Umur berapa ya 2003 Itu Aku berarti umur Aku baru umur Lapan tahunan itu Kalau gak salah Aku harus menghadapi Pahitnya kehidupan Yang dimana Orang tua aku harus berpisah Dengan alasan Dan Satu dan alasan mereka Gitu kan Dan Tentu itu menjadi Apa ya Alasan kenapa Aku harus merantau juga Ke Pontianak Ke rumah Nambu rupu Di 2003 Itu bener-bener Aku menjadi Sosok pribadi Yang Kayak Domba yang hilang Gitu loh bang Kayak Kamu tuh harus Ditemukan Samalannya Gitu Karena aku selalu Apa sih bahasanya Karena aku mulai tahu Bahwa di dunia ini Itu kalau kita gak Bersyukur Kalau kita gak Mengandalkan Tuhan Kita gak ada lagi Yang bisa kita andalkan Bahkan orang terdekat Kita sekalipun Kita gak bisa percaya Kita gak bisa Mengandalkan mereka Selain diri kita sendiri Dan menyerahkan Sama Tuhan Aku tuh dulu bang Dari SD Sampai SMP Kelas 1 Kan di Tebing tinggi Aku di Sana itu Tinggal sama abangku Sama adikku Sama opung Almarhum Mamanya Bapak Opung Boru Berapa bersaudara Tiga orang kami bang Jadi ada abangku Laki-laki kan Adikku Laki-laki juga Jadi tiga kami Aku nomor dua Boru sasadal aku nih ceritanya Nah Ini sebenarnya cerita hidup aku tuh yang Aku gak pernah malu Untuk ceritakan ini Karena Aku tahu bahwa Terpuruknya hidup aku Aku harus tetap bersyukur Gitu Di medan itu Aku di tebing tinggi itu Dulu aku ingat Betul gimana susahnya Aku bisa dapat uang jajan Gimana susahnya Aku harus jalan kaki Setiap hari Dari SD Sampai SMP Kelas 1 Gitu juga aku lanjut di Medan Di Pontianak Aku harus Apa namanya Tinggal sama keluarga Dimana tinggal sama orang tua Itu kan Kadang Lebih enak lah kita Kalau tinggal sama orang tua Ini aku tinggal sama Namburuku Kayak gitu Sebenarnya enak Jauh lebih enak Hidupku jauh lebih layak Di sana Tapi Masih ada beberapa hal Yang harus aku jaga Gitu Karena balik lagi Kita Aku tuh harus tahu diri Aku tuh tinggal sama keluarga Kayak gitu Family Kalau kita bilangnya family lain Gitu kan Jadi dari kecil itu Emang aku udah Kurasakan lah Kalau bahasa medanya tuh Udah aku Udah kurasakan Nyerinya kehidupan ini Udah aku dulu Ngerasain garam Pahit Pahitnya Air laut Asinnya garam Tudah kurasakan dulu Artinya Sekarang Ketika ada Hal-hal yang ngebuat aku Merasa pahit Merasa Tidak bisa memaafkan Itu udah aku lalui semuanya Karena aku sekarang Udah mulai Open Pikiran aku tuh Udah mulai terbuka Oh kalau misalnya aku Tidak bersyukur Dampaknya akan seperti ini Aku tuh dulu pernah bang Ikut Acara ibadah Kayak KKR gitu Aku lupa tahun berapa Persisnya Ada Salah seorang pendeta Bilang gini Kita itu hidup Jangan Selalu berharap Tapi Berserah Karena kalau kita selalu Berharap kepada Tuhan Banyak harapan kita Yang belum tentu Harapan kita itu Adalah keinginan Tuhan Tapi ketika kita berserah Tuhan aku mau serahkan Semuanya Masa depanku Kebutuhanku Jodohku Pekerjaanku Tuhan tuh udah tau Bahkan Sebelum kita mau aja Sebelum kita Serahkan semuanya Tuhan udah tau Kamu tuh nanti Jodohnya ini Kamu tuh nanti Tempat tinggalnya akan disini Kamu tuh nanti Cita-citanya Kamu tuh nanti Suksesnya disini Titik kamu tuh disini Kayak gitu Dulu tuh aku adalah Sosok pribadi Yang selalu berharap Tuhan aku maunya Jodohnya tuh yang Kayak gini Aku maunya tuh yang Pekerjaan aku Yang seperti ini Tuhan aku berharap Tahun ini aku bisa Keterima polisi Itu harapan aku Tiap tahun Aku daftar polon Tiap tahun Aku berharap Tuhan Aku bisa lulus Dengan nilai sekian Aku berharap Tuhan Aku kuliah Selesai 4 tahun Teng Tapi apa Semua harapan aku itu Sia-sia Karena aku gak berserah Semua sama Tuhan Aku cuman berharap Aku cuman ngelis Harapan-harapan itu Tanpa berserah Jadi Berserah sama berharap Itu ternyata beda Bang Aku baru tau Itu bener-bener Kayak Oh ternyata selama ini Aku salah Mengaplikasikan kehidupan aku Aku tuh selalu berharap Tanpa berserah Aku sebenernya gak tau persis tentang ini Aku bicara sama Bang Joe Yang mungkin jauh lebih ngerti lah Tentang kata-kata yang seperti ini Tapi aku pengen bilang bahwa Setelah aku mengerti kata pengharapan Dan kata bersyukur Dan berserah Baru aku bener-bener merasain Oh ternyata Tuhan tuh Ya tadi itu Tuhan tuh udah Letakin Bahkan kayak sehelai rambut pun Kalau jatuh aja Tuhan tau gitu Jumlah rambut Jadi lebih enteng hidup lah ya Lebih enteng Lebih enteng Karena kita nyerahinya ke Tuhan kan Kita nyerahkan sama orang Yang telah menciptakan orang Sama sosok pribadi Yang menciptakan kita Kayak gitu Sebenernya ini kata-kata Apa ya Kata-kata Kalau bahasa Kitanya tuh Ini bahasa awamnya kita lah gitu Ya kita sebagai milenials juga Kadang kan Untuk mengaplikasikannya tuh Kadang susah Dan lupa kan Gimana caranya gitu Ternyata ini kuncinya gitu Ceritakan dong Will Itu yang kamu dari Mana? Pontianak Kamu berjuang Dengan baju seadanya Sampai kamu terpilih Oh waktu putri Indonesia Ya Mau wakili provinsi Jadi waktu 2017 itu Bang Iya 2017 awal Awalnya itu May ke Juni Atau April ke May Aku lupa persis bulan Tahun berapa tuh? 2017 Jadi aku itu Sebenernya kan memang Gak ngerti tuh Tentang dunia pageant Pageant itu ya tentang Beauty Queen ini nih Perpageanan gitu Putri Ratu kecantikan Kayak gitu-gitu Jadi 2017 aku ketemu sama Ada namanya Fitra Pasar Ibu Sama Dimas Eko Nah dua orang inilah Yang menculik aku Untuk terjun ke dunia Perpageanan ini Bahasanya kayak gitu Jadi 2017 itu persis lah Aku Semester Akhir Lagi sibuk-sibuknya Nyusun skripsi juga Waktu itu Aku diajak untuk Ikut pemilihan Putri Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya Jadi ada salah satu Kabupaten Ngadain pemilihan Perputrian Waktu itu Aku gak tahu persis Apa itu Pageant Apa itu Putri-putrian Apa itu Tentang pariwisata Di daerah itu Segala macem Aku harus belajar Bahkan belajar Pake high heels Yang tinggi Sepatu tinggi aja Aku mulai Di Dua minggu Sebelum dimulai acara itu Nah Ketemulah dengan Dua sosok ini Yang bilang Kalau kamu bisa Kita aja percaya Kamu Bisa ngelakuin ini Kamu bakal Dulu kamu gak pede Aku gak pede Aku dulu tuh kan Juga sempat dibully Karena badan aku Yang terlalu tinggi Berapa tinggi winda Tinggi winda berapa 176 cm Which is Itu gak normal Buat Perempuan Indonesia Gitu Iya Masa kan gak normal Kayak gitu Jadi Tinggi badan Di belakang putih Yang listrik Segala macem Gitu Nah dari situlah Justru Rezeki aku datang Gitu Bang Fitra Seorang desainer Ngelihat aku Wow Ini cewek tinggi Banget gitu Jadi Dia pengen tau Siapa aku Apa segala macem Dicari tau Setelah aku Akhirnya Dia kenalin lah Pemilihan putri-putrian Tadi itu Dan beberapa kali Aku sempat Bilang Aku hold dulu Karena aku harus Ijin dengan Namboru aku Dengan bibi aku Kan kakak bapak Karena aku juga Dikalbar tinggal Sama mereka Artinya Aku gak mau Ambil langkah Suka hatiku Dan segala macem Yaudah Dari situ Aku Coba untuk Merayu Karena gak gampang Bang Acara seperti ini Dia tau Bakalan banyak waktu di luar Menghabiskan waktu di luar Yang dimana Aku harus Ngebantu beliau juga Di rumah Terus juga Aku lagi skripsi Aku juga harus Antara jemput Adikku Sepupuku Kan Nah jadi Dari sana Aku mulai ngerti Bahwa Oh ini Namboruku Kayaknya gak bakalan Ngingin nih Sempat dua kali Apa tiga kali Aku bilang Aku gak bisa Kayaknya Bang Gak bisa ikut Gitu Tapi mereka selalu bilang Kamu pasti bisa Kamu coba Ijin lagi Dan segala macem Akhirnya Hamil Sabtu Karantina dimulai Aku tetap Ijin sama Namboruku Bo Aku udah masukin formulir Aku mau gak mau Harus tetap berangkat Dan aku harus Ikut Karantina ini besok Hah Kamu mulai Karantina besok Kan aku gak izin Sempat kayak gitu Maaf ya Bo Tapi aku memang Bener-bener pengen banget Ikut ajang ini Segala macem Oke Seiring berjalannya waktu Namboruku mulai izinkan Itu pertama kali Dan Puji Tuhan Aku langsung dapat Randar A1 Waktu itu Bang Wow Jadi Iya Jadi Persiapan Gak sampai sebulan Cuman dua minggu Atau tiga mingguan gitu Aku persiapan Aku belajar pakai high heels Belajar tentang pariwisata Belajar tentang lingkungan hidup Belajar tentang Talent Ada talent show-nya juga Segala macem Udah Cuman sebatas itu doang gitu Tapi ya itu tadi Aku kayak mikir Wah ini kayaknya Sesuatu yang beda Yang harus aku coba Dan ada orang yang percaya Aku bisa ngelakuin ini Gitu Yaudah Aku ikut Aku menang juara dua Waktu itu Dan di Mewakili Kabupaten Untuk ke provinsi Waktu itu 2017 Aku masih ikut Pemilihan Miss Earth Waktu itu Jadi kayak ada Salah satu Organisasi Jadi beda Kan sekarang Putri Indonesia 2018 Di 2017 Aku sebenarnya Ikut dulu gitu Jadi bener-bener Dari nol Nah Waktu itu Sempat mewakili Kalimantan Barat juga Di ajang itu Di nasional Balik lagi lah Ke Pontianak Karena aku gak bisa Bawa pulang Atribut Ataupun Runner up Waktu itu Jadi Bener-bener pulang Tangan kosong Aku balik lagi Kuliah Segala macem Dan tentunya Dengan Kata-kata Tanah Boruku Yang bilang Tuh kan Habis waktumu Skripsimu gak kelar Gitu Jadi kayak Lihatlah Skripsimu gak kelar-kelar Aku lulus kuliah Itu 6 tahun Bang Ini jangan ditiru Buat teman-teman Lulus kuliah Itu aku 6 tahun Yang dimana Harapan aku Tadi pengen lulus 4 tahun Gitu Semua orang pengen Selesai kuliahnya 4 tahun Kumlaut Predikat Sangat ini Memuaskan Atau segala macem Tapi Lihatlah Gitu kan Aku lulus Itu 6 tahun Setelah aku 2018 Aku coba lagi Ikut Putri Indonesia Waktu itu Putri Indonesia Sekalimantan Bahkan gak langsung Ke nasional Aku ikut yang waktu itu Sekalimantan Disana Aku bener-bener Seadanya Seadanya Ijin aja sama Namboruku Aku harus dapet Rayuan Apa ya Rayuan maut lah Gitu Supaya Namboruku Ngijinin lagi Karena Di awal Aku udah gagal Aku udah Gagal Ngurus skripsi Dan lain semacamnya Jadi kayak Lebih santangan nih Buat aku Buat izin Terus Aku juga Kayak persiapan Gak ada sama sekali Tim aku ada Tapi Buat segala macemnya Aku harus persiapkan sendiri Maksudnya kayak Kebutuhan-kebutuhannya Aku harus punya Modal Gitu kan Nah Aku kan Untungnya aku punya Tim yang bener-bener Kayak Suportif lah Gitu Mereka juga selalu Ngingetin Kita walaupun Tidak ada Tapi kita harus tunjukkan Kualitas diri kita Kayak gitu Kualitas diri yang Seperti apa Sebelumnya itu Aku ngebantu Beberapa Designer Untuk kayak Peragaan Jadi kayak Ada peragaan Busana gitu Bang Di Pontianak Kayak Fashion show gitu Jadi aku Ikut Jadi aku diajak Sama beberapa Designer Untuk jadi model Mereka Gitu Terus aku juga Pernah ngebantu Mereka Salah satu Designer disana Buat Bawa Jadi Kalau bahasa kita Dress Jadi Team wardrobe Waktu itu Ada kayak Pemilihan apa Disana Aku jadi Team wardrobe Mereka Salah satu Designer Jadi itu kayak Tag and give Apa yang aku tabur Itu juga yang aku tuai Jadi designer-designer yang tadi Iya jadi designer-designer yang tadinya Aku bantu Terus juga mereka Siap untuk ngebantu aku Waktu aku karantina Mereka justru kayak Wilda kamu Baju ini udah ada belum Aku mau support kamu Gitu Aku mau Bikinin kamu baju untuk ini Untuk ini Itu waktu sekalimantan ya Bang Belum ngobrolin ke nasional Nah Waktu sekalimantan itu aja Kita karantina Tiga hari Dua malam Dan itu Ada beberapa baju Yang harus aku persiapkan Mulai dari gaun malam Nasional kostum Baju untuk give interview Baju untuk hari-hari Dan lain segala macem Dari situ aku mulai mengerti nih Apa yang telah aku tabur Tuhan berikan Dan itu aku tuai Gitu Jadi Justru designer-designer Yang tadi aku ikut Fashion show mereka Mereka bilang Wilda Aku mau support kamu Aku langsung Kayak gitu Aku langsung Serius mbak Serius mas Iya Kamu nanti datang ke butik ya Kamu pilih bajunya Kayak gitu Dan aku sampai Gak ada keluar Gak ada keluar sepeser pun Aku buat beli baju Gak ada Karena semua baju aku tuh Bener-bener dari Desainer Pontianak Yang Tulus Ngasih aku Dipinjemin buat aku Waktu itu Wah Malam final Pemilihan Putri Sekalimantan Puji Tuhan aku mewakili kalbar Untuk ke nasional Di nasional juga sama Lebih lama lagi nih Waktunya 12 hari Plus 2 hari Prakarantina Itu lebih Tuhan aku bilang Ini gimana lagi Gitu Aku harus ngapain Baju ini Baju itu Baju ini Baju itu Banyak banget Mana ngelihat di Instagram Finalisnya cantik-cantik Terus juga dengan background pendidikan Udah ada yang S2 Udah ada yang pernah Go internasional Di bidang ini Di bidang itu Aku sempat minder Sempat Ah Mas bisa gak ya Kan nama tim aku tuh Mas Eko sama Bang Fitra Aku bisa gak ya mas Ikut ini Bisa lah Kamu kan udah dipilih sama Juri Untuk mewakili kalbar Dan segala macem Iya sih mas Tapi ini banyak kebutuhan-kebutuhan Yang Mungkin aku gak bisa lakuin Gak bisa Oh Winda Winda ngomong gitu Iya dong Kita selama Selama Pertemuan itu Setiap hari pasti ada Kita pertemuan Mau itu ngebahas Tentang Catwalk Personality Talent Pariwisata Lingkungan Sosial Budaya Semuanya tuh Kita bahas Mas Ini baju ini gak ada mas Sama Sama itinerian itu udah dapet tuh Harus ada baju ini Baju ini Aku tuh bener-bener kayak Aduh ini gimana ya mas Dan puji Tuhannya lagi Semua desainer yang tadi Malah justru makin nambah Mereka kayak Wil kamu udah ada baju ini belum Udah ada baju ini Belum nanti aku mau support Kamu ini ya Nanti kamu mau support Aku mau support ini ya Wow Tuhan aku bilang Bahkan aku waktu Cerita Ke teman aku Ada sahabat aku juga Aku bilang Men Namanya Ruth Perubah Waktu Itu dia Bener-bener juga Adalah di Persiapan aku semuanya Ruth Aku bilang Ini dimana ya Aku harus ke Sini Buat ambil baju ini Itu tengah malam pun pernah Sama Mas Eko Waktu itu pernah tengah malam Buat ambil baju itu Karena Desainernya bilang Kamu Malam ini fitting Besok udah bisa diambil Jadi kayak Satu malam aja Mereka tuh Apa ya Usahain gitu Itu buat aku Jadi kayak Wow Tuhan aku bilang Ini gimana ceritanya Kok Ada orang sebaik ini Tengah malam Mau diganggu Hanya untuk Ngukur badan aku Dan besok bajunya udah jadi Aku bilang kayak gini Wow Jadi bener-bener Semuanya Banyak bang Banyak banget Sampai Oh untuk tiket pesawat pun Itu kita kan dari pemerintah Oh waktu taunya Aku dari pemerintah Gak ada support Waktu itu Jadi bener-bener Di hold Waktu itu Karena ada pergantian Pergantian Apa namanya Jabatan Waktu itu kan Dinas Kepala Dinas Pariwisatanya Lagi ada pergantian Jabatan Jadi Belum ada biaya-biaya Yang bisa dikeluarin Dan segala macam Nah waktu itu Aku ingat betul Untuk pesawat itu kan Kita butuh biaya Dan lain-lain Itu Nah buruk itu Bukannya gak mau ngasih Atau gimana Tapi memang dia pengen Lihat aku tuh survive Untuk ini Karena aku pengen ini Mungkin juga Karena itu salah satu Cara mereka Untuk disiplin Atau gimana Aku gak ngerti Ya kalau kamu mau sesuatu Kamu harus usaha Kayak gitu Jadi Dari situ Ada tim juga Yang ngebantu Buat Gimana caranya Supaya kita nutupin ini Supaya kita bisa nutupin At least Buat pesawat Ke Jakarta Nah Sana itu Aku gak sendiri kan Aku punya tim Ada Bang Dul Waktu itu Ada Bang Ben juga Terus ada empat orang Yang harus berangkat juga Ke Jakarta Buat nemenin aku Itu kita bener-bener Muter otak Gimana caranya Gimana ya Tuhan Gimana ya Semuanya ini bisa Terjadi Dan Waktu itu Ada beberapa Donatur juga Waktu itu Tapi donatur swasta Kayak Yamaha Kayak gitu Terus juga Ada dari Perusahaan apa Kayak gitu Jadi bener-bener Kerjasamaan kita nih Antara putri Dengan Take and give lah Biasanya kita kan ada Kayak Misalnya aku Di Yamaha Aku jadi Iklan Apa sih Kayak fotonya Di posting Di Instagramnya mereka Di media sosialnya mereka Kayak gitu Jadi Itulah Kayak Semuanya itu Bener-bener aku Nikmatin Dengan proses Dan dengan Kerja tangan Tuhan Sampai Jadi sekarang ini Sampai jadi Sekarang ini Berarti Sampai aku Nasional Eh sampai aku Di karantina pun Di karantina pun Aku kayak Oh my God Aku bilang kayak gitu Aku ingat betul Waktu itu Bang Jo Aku pegang Uang saku Aku tuh 2 juta Waktu aku ke nasional Nah waktu aku ke nasional Aku pegang Uang 2 juta Aku harus Beli sepatu Warna hitam Karena itu Jadi salah satu Apa namanya Yang harus dibawa lah Waktu selama karantina Karena ada beberapa Orfit yang harus Pake sepatu warna hitam Aku harus beli itu Dan di Jakarta Aku belinya Itu harganya Aku ingat betul 700 ribu 700 ribu Aku dapet Beli di mall Itu Itu hamin 2 Aku beli di Jakarta Nah Aku kan punya uang 2 juta nih Sebelum aku beli Sepatu itu Bang Jo Aku sempet Kayak Jadi kalo di mall itu Ada yang tes Makeup Kan ada ya Di Lorong Perjalan Mall itu Coba makeup Ya kayak gitu Jadi di makeupin lah nih Di tesnya Alat makeupnya mereka Itu segala macem Tapi Ternyata Kena charge 1 juta Kalo enggak Eh sorry Iya jadi Mbak Ini kita udah Jadi makeupnya Loh Ini kan mbaknya Yang tadi mau Ngetes makeup di saya Katanya gitu Iya mbak Memang kayak gitu Kalo mbak mau Mbak beli produknya Atau mbak charge 1 juta Oh Pas saya bilang kayak gitu Loh tadi kan mbaknya Yang mau tes makeup di saya Saya bilang Itu bener-bener kayak Di luar Kendali Di luar pikiran aku Di luar ekspektasi aku Bang Jo Karena Aku gak ada niat apa-apa kan Buat Tes makeup segala macem Jadi Aku tanya Yaudah Kalo beli produknya Berapa Berapa Bang Jo 1 juta 200 1 juta 200 Kalo enggak Atau mbak charge Makeup kita Jadi kayak Charge Uang makeup Latihan makeup Dan lain segala macemnya Tadi Berapa mbak 1 juta Wadah Aku bilang kayak gitu Oh my god mbak Aku sempet marah Karena Ini kita gak ada Perjanjian di awal Gitu Gak ada perjanjian Sama sekali di awal Kenapa gini ya mbak Saya bilang kayak gitu Saya gak tau Aku pikir gini Oh mungkin karena aku nih Gak ngerti Jakarta Kali ya Atau gimana Aku baru merantau Di Jakarta Waktu itu Aku harusnya ngomong Di awal Tentang kayak gini Aku gak ngerti Sama sekali Kayak gitu Udah Akhirnya Aku pilih lah Untuk tetap beli produk Walaupun aku harus Bayar 1 juta 200 Aku dapat produknya Aku dapat eyeshadow Aku dapat Ya alat Inilah Makeup perempuan lah Mungkin Bang Jo gak ngerti Betul gitu Tapi mungkin teman-teman Tau lah ya Kayak gitu Namanya Produk-produk Di mall tuh Harganya juga Pasti tinggi Gitu Bang Jo Uangku 2 juta Udah kepake 1 juta 200 1 juta 200 Udah kepake Artinya Sisa 400 ribu Dan aku Tetep cari Buat beli sepatu Harganya 700 ribu Sisa 100 ribu Sisa 100 ribu Dan besok aku udah mulai Karantina Untungnya Selama karantina itu Aku gak ada Mengeluarin uang Kayak Kita kan di karantina tuh Tempat tinggal dikasih Hotel dikasih Karantina Terus Makan juga dapat 3 kali sehari Ada snacknya juga Gitu Jadi gak ada yang ngeluarin Uang sepeser pun Dan Di hari terakhir pun Puji Tuhan Aku menang Juara 3 Artinya Uangku yang 100 Itu pun Masih terkip Sampai hari Selanjutnya Aku menang Hari pertama Dan puji Tuhan Kita dapat hadiah Dari Yayasan Putri Indonesia Jadi kayak Tuhan Aku bilang Ternyata ini ya Kalau misalnya Semuanya tuh Aku serahkan Semuanya Bang Jo Aku tuh Yang tadi aku bilang Aku tuh gak pernah lagi Kayak berharap Blah-blah-blah Bahkan ikut Putri Indonesia aja Bang Jo Aku tuh Gak ada berharap juara Berserah aja lah ya Gak ada Berserah doang ya Berserah aja Tuhan aku bilang Karena udah ngelihat Potensi-potensi Dari Provinsi lain tuh Wow gitu Mereka nih lebih pantas Menang Lebih cocok Untuk mewakili Indonesia Kayak gitu Tapi ketika aku serahkan Semuanya Tuhan Udahlah Yang penting aku kesini Aku mewakili kalbar Aku juga pengen Ketemu sama Berbagai perempuan Dari Sabang Sampai Merauke Ya kan Aku aja udah Ada di sana Udah blessed I'm so blessed Karena aku bisa Mewakili kalbar Banyak perempuan kalbar Yang pengen Mewakili kalbar Di ajang Putri Indonesia Jadi kayak Udahlah Tuhan Aku bilang Apapun hasilnya Aku serahkan semuanya Sama Tuhan Aku bilang Jadi Kalau Kalau saya lihat Berarti Wilda Dari Dari masalah Sejak kecil Tuhan pakai Tuhan pakai Bawa masalah itu Ke Pontianak Karena Masalah itu Ke Pontianak Terus kemudian Belajar dulu Berharap Berharap Tapi gak kejawab Gak kejawab Kemudian Berubah Jadi Berserah kepada Tuhan Nah Waktu berserah kepada Tuhan Tuhan Pertemukan dengan orang ini Dengan orang ini Dengan orang ini Dan Orang-orang demikian Yang ngebantu Ngebantu Sampai Ke Jakarta Sampai Menang juara Tiga Karena Berserah Iya Betul Nah sekarang Will Kan kamu Putri Indonesia Pariwisata 2018 Dan yang lain-lain kan Pandanganmu Tentang Perempuan Maksudnya Orang bilang Bahwa perempuan itu Makhluk lemah Tercita Ah pokoknya Perempuan Ibu rumah tangga deh Gak lebih dari itu Nah gimana Pandang Willa Tentang Perempuan Yang sebenarnya Kalau Tadi pertama Aku langsung Perempuan itu lemah No Tapi bilang Baperan 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 Kalau itu sih Beda lagi kali ya Dari Adam Dan Hawa Saja Sudah terlihat Siapa yang lemah Oh Iya kan Iya dong Sebab perempuan Dibatang Tolong ya Penolong kan Harus lebih kuat Dari yang ditolong Betul Betul Iya kan Tidak Perempuan itu Tidak lemah Cuman Baperan Iya Karena perempuan itu Melakukan segala sesuatu Itu pakai perasaan Kita tuh Apa ya Lebih Perasa gitu Lebih peka Makanya kadang kita suka Marah sama Pasangan Sama pacar Sama cowok Yang gak peka Sama kita Karena Kita terlalu Terbawa Sama perasaan Perasaan aku tuh Pengennya dimengerti Sama dia Tapi dia gak ngerti Dia lebih main logika Cowok tuh Lebih main logika Gitu Terus bagaimana Pandangan Wilda Tentang Perempuan Sebagai pemimpin Itu Gimana Wow Tentu dong Aku aja Dari Kuliah Di kuliah itu Aku beberapa kali Sempat jadi Pemimpin Ini sebenarnya bukan Menyombongan diri Cuman tadi kan Ngejawab pertanyaan Aku udah Pernah jadi Ketua PMK PMK tuh Persekutuan Mahasiswa Kristen Di Pontianak Jadi ada Namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen Biasa di setiap kampus Ada itu Untuk Katolik Ada Untuk Islam Ada Untuk Protestan Ada Untuk Agama Pokoknya yang berkaitan Dengan Kerohanian Seperti itu Jadi Kalau dibilang Untuk Menjadi seorang Pemimpin Itu gak Ngelihat gender Sekarang Apalagi Di dunia politik 30% Perempuan Udah bisa duduk Di sana Artinya Kalau untuk Masalah Kepemimpinan Perempuan itu Udah gak bisa diragukan lagi Jangan pernah meragukan Kepemimpinan perempuan Iya dong Di rumah Siapa yang Di rumah Siapa yang Mengendalikan Semuanya Kalau bukan perempuan Itu kalau Sudah yang berkeluarga Memang Pemimpin keluarga Memang benar Laki-laki Tapi kalau Misalnya Untuk Berbicara tentang Perempuan Sebagai leader Sebenarnya Itu Bukan menjadi Topik Besarlah Topik Serius lagi Buat kita Karena itu Udah biasa Sekarang Jadi perempuan itu Udah mulai ada Dan sudah bisa duduk Untuk menjadi Seorang pemimpin Biasanya Terus nilai-nilai hidup Yang dia punya Nah kalau menurut Wilda Cantik itu Seperti apa sih Sebenarnya Menurut aku Cantik itu Ini Pertanyaan pageant Sama nih Kalau aku sih Sebenarnya Kalau ditanya Wilda Cantik itu apa Cantik itu Ya aku Ketika aku tahu Siapa aku Siapa saya Oh wow Di internasional pun Di internasional pun Bang Itu dipertanyakan Maksudnya Di pertanyaan What do you think About beauty As simple as that Dan jawabannya ya Beauty is me Gitu Ya cantik itu Aku gitu Karena banyak orang Ngebilang cantik itu Adalah Mereka yang Penampilannya Seperti ini Apalagi kalau Cowok-cowok ya Menurut mereka Cantik itu Pasti beda-beda Yang kulitnya putih Rambutnya lurus Ada yang kulitnya hitam Rambutnya keriting Ada yang merasa Cantik itu Seperti itu Tapi Aku Wilda Si Tungkir Bilang ya Cantik itu aku Karena aku tahu Siapa aku Orang yang gak tahu Siapa dia Dia bakalan bilang Cantik itu ya Kayak gitu loh Kayak Jessica Kayak Iskandar Kayak Nia Ramadhani Kayak aku mau nikah Iya kan Iya Iya dong Tapi ketika aku bilang Cantik itu aku Ya karena aku udah tahu Siapa aku Aku yang tahu Siapa diri aku pribadi Aku tuh maksudnya Diri sendiri Aku bahkan Aku gak bilang cantik Itu mamaku Aku gak tahu betul Tentang mamaku Gak tahu betul Tentang ibuku Jadi aku gak ada hak Buat ngejudge Dia cantik Dia sendiri aja Belum tentu bilang Diri dia cantik Sama dengan teman-teman Wah ini bagus Jadi coach loh ini Cantik itu Cantik itu ya aku Nah Will Kan saya beberapa hari ini kan Ada live bareng Dengan Dengan beberapa Teman-teman muda Dan mereka Ada yang dari Kristen Ada yang dari Muslim Nah kemarin saya Dengan si Olfa Olfa ini kan Seorang entertain juga Tapi dia Muslim Iya Nah saya lihat dia Bang Jo aku izin minum bentar Bang Jo Oh iya boleh Silahkan Bentar aja Nah Oke 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 Seorang tadi habis live Gak sempat minum Oke Sorry Bang Jo Ya oke Dia Si Olfa ini Seorang Muslimin Yang memang Sangat taat beribadah Nah Dia bilang Saya itu Kak Jo Saya itu terbiasa Doa Untuk segala sesuatu Artinya Kecil ini Udah terbiasa saya lakukan Nah ketika saya gak berdoa Aku rasa ada yang kurang katanya Nah Dia Dari Asal Papua Tapi dikontrak di Amerika kan Nah Jadi dia selalu bilang Bersyukur adalah rahasia saya bahagia Iya Bersyukur adalah rahasia saya bahagia Bersyukur juga Yang buat saya Sampai hari ini Seperti ini Dipakai 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 Tuhan Karena bersyukur Dan berdoa Nah menurut Menurut Wilda Apakah Celtic itu Didentik dengan Takut akan Tuhan Oh jelas dong Gimana tuh Maksudnya Gimana tuh Kalau kita takut Tuhan Apakah karakter jadi lebih bagus Lebih murah hati Lebih gampang empatik Sama orang Gimana tuh Jadi kalau misalnya Ini kita lebih spesifik lagi Berarti perempuan ya Karena gak ada Yang cantik Iya Spesifik lagi Kita nih perempuan Perempuan itu kan Sebenarnya Apa ya Tadi kan kalau dibilang Perempuan yang perasa Segala macem Kita aja Aku nih secara pribadi Aku kalau denger lagu rohani Kalau dengernya Pake perasaan Itu meleleh Bang Jo Nangis Gitu Satu Karena aku tahu Betapa Besarnya kasih Tuhan Dua Karena aku tahu Betapa Banyaknya dosa yang aku buat Oh wow Iya dong Nah ketika aku Nah ketika aku pikir bahwa Tuhan aku tuh Kayak gak pantas Berada di baik sucimu Berada di hadapan mu Tuhan aku tuh gak pantas Berdoa Berbicara secara Intim dengan kau Tuh kayak gak pantas Kayak gitu Kenapa? Karena hati aku tuh Masih terbelunggu oleh Apa ya Kepahitan Mungkin kayak Memaafkan Ada satu hal yang Bikin aku Belum bisa memaafkan Orang ini Ada satu hal yang Belum bisa Aku lakuin Untuk orang ini Untuk ngebantu orang ini Gitu Kalau bilang cantik itu Ketika kamu Taat sama Tuhan Jelas Jelas gitu Bukan berarti Orang-orang yang Tidak Punya Ketakutan Ketaatan terhadap Tuhannya Jelek Bukan Tapi hanya saja Dia belum menemukan Sisi cantiknya dia Cantik itu kan berarti Kayak sempurna gitu ya Cantik tuh kayak Gak ada celah Cantik tuh kayak Ya kamu udah Dibentuk tuh ya Cantik gitu Sempurna Gitu Jadi kalau misalnya Ada satu hal Yang bikin kamu Tidak Mengerti tentang Cantikmu Berarti kamu belum Tahar sama Tuhan Kayak gitu Misal Kalau misalnya Teman kita yang Agama Islam Ada yang bilang Cantik itu Ketika kamu Pakai kerudung Iya kan Ada dong Teman kita Yang punya Persepsi seperti itu Karena cantik itu kan Relatif bagi setiap orang Gitu Jadi Mungkin bagi mereka Ada yang bilang Kamu tuh cantik Ketika kamu Menggunakan kerudung Gitu Tapi mungkin Ada juga teman-teman Yang belum siap Menggunakan cantiknya itu Gitu Tadi balik lagi Ketentang cantik Kan secara pribadi Aku bilang cantik itu Aku Karena aku tahu Betapa Intimnya aku Dengan Tuhan Betapa dekatnya Aku sama Tuhan Betapa Dekatnya aku tuh Kayak gini lah Bang Jo Aku tuh tipikal orang Yang kalau berdoa Aku tuh kayak Ngobrol Ngobrolnya tuh kayak Tuhan hari ini tuh Aku Abis Ngelakuin Kesalahan Yang pasti Menyakitkan hatimu Jadi kayak gitu Kayak lebih ngobrol Kadang kita Kalau berdoa itu Kan ya Tuhan aku tuh Tuhan aku berdoa Supaya bla 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 Aku tuh tipikal orang Yang kalau udah berdoa Sendiri Aku tuh kayak ngobrol Sama seorang Yang dekat Yang tahu tentang Tahu lebih tahu Dari aku Memang benar Dia adalah orang Yang sangat tenang Tapi kalau ketika Aku ngobrol tentang Segala macam Kehidupan aku Dengan santai Kayak Tuhan bisa gak sih Kalau misalnya Aku itu besok Seperti ini Terus aku Seperti ini Kayak gitu Aku tuh ngomongnya Lebih santai Kayak gitu Tapi ada saat Aku tuh kalau ngomong Kalau berdoa Itu dalam hati Sampai nangis Kenapa? Karena aku tuh ingat Betapa banyaknya Dosa yang aku perbuat Hari ini Kayak gitu loh Bang Jo Jadi kalau dibilang Cantik itu ya Ketika kamu Tahu Tuhanmu jelas Karena kamu tahu Siapa kamu Dan Tuhan maunya Apa tentang kita Itu kan Tuhan mau kita itu Dengar aja Kata-kata Dan perintah Beberapa bulan yang lalu Wil Beberapa bulan yang lalu Saya selalu tanyakan ini Ke teman-teman Yang kita live bareng Saya bilang Beberapa bulan yang lalu Ada artis Korea Saya gak sebut namanya Orang ini Cantik Muda Terus Kayak raya Terus diidolakan Banyak orang Followersnya Jutaan tuh Diidolakan Banyak orang Tapi Beberapa bulan yang lalu Media dikejutkan Dengan Dengan Apa yang dia lakukan Nah Media memberitahukan Bahwa dia Matinya Tidak normal Jadi Dia mengakhiri Hidupnya Dengan sia-sia Dengan Ketenaran Dengan kecantikannya Dengan semua orang Yang Tapi Akhirnya Akhirnya Hidupnya Dengan sia-sia Nah Menurut seorang Wilde Perempuan yang Smart Yang 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 takut Tuhan Menurut kamu Bahagia itu Seperti apa sih Sebenarnya Bahagia itu Waktu punya pacar Aku pernah dengar berita Aku gak punya pacar Sekarang bahagia Terus Terus Jadi bahagia itu Sebenarnya Kalau sekarang ya Pada saat ini Bahagianya itu Kalau dengar suara Bapakku Oh Itu bahagianya aku Kalau udah nelfon Dia sehat nih Kalau dengar Pak Gimana kabar disana Gimana Corona disana Hati-hati ya pak Iya baru Iya nang Itu bahagia kali Tapi kalau ditanya Bahagia Sesungguhnya itu Bukan Pas saat Bukan pada saat Aku dapat Nilai bagus Aku sukses Aku bisa beli rumah Beli mobil Bukan Itu bukan Kebahagiaan Itu mah Bahagia yang sia-sia Sebulan Dua bulan Kalau aku gak bisa Rawat kebahagiaan Itu ilang Bahagianya Bahagianya itu Adalah ketika Apa ya Gini Aku pernah sedih Terus tiba-tiba Senang Gimana ya Ngomongnya tuh Kayak Bisa digambarkan tuh Kayak gini bang Aku dengar lagu rohani Pas lagi sedih-sedihnya Lagi kayak Broken gitu Hati aku tuh Sedang hancur Entah itu karena Kecewa Entah itu karena Di kecewa Apa mengecewakan orang Entah itu karena Gak bisa memaafkan Pokoknya ada kepahitan gitu Aku nangis Terus tiba-tiba Senang Kayak Teg gitu Kayak berubah Langsung kayak Hilang semua kesedihan aku Terus langsung senang Kenapa? Karena Aku tahu bahwa Kesedihan hari ini Itu tuh Kayak Iklan Pelajaran hidup Yang dimana Akan membawa aku Kepada Kebahagiaan itu Jadi kebahagiaan itu Ketika kita tahu Sedih kita itu Hanya sebatas Iklan Sebatas Lewat doang Numpang lewat doang Jadi bahagia itu Ketika kita tahu Kapan kita sedih Dan apa yang Membuat kita sedih Dan apa yang Membuat kita Tiba-tiba harus Tersenyum kembali Misal Seminggu yang lalu Aku putus cinta Bukan putus cinta Belum jadian Udah putus Ini ceritanya Bang Ini beneran Atau gimana? Ini beneran Ini beneran Oh Iya Ini mbak Cik Ini tahu ceritanya Seminggu yang lalu Itu aku habis Kayak Kita belum jadian Tapi kamu udah Mengakhiri semua Sedih banget dong Ibaratnya kayak Aku udah Buka hati aku Aku udah Persilahkan kamu Buat masuk Kamu kasih perhatian Ke aku Aku terima Begitu juga Aku kasih perhatian Ke kamu Kamu terima Tiba-tiba Kamu berubah Secepat itu Terus bilang Kamu tidak Cocok dengan aku Tidak mungkin Kita lanjut Kayak Mengakhiri semuanya Padahal kita Belum jadian Ibarat tuh Kayak udah sayang-sayangnya Malah ditinggal Gitu loh Bang Jok Aku sedih Tapi Di tengah kesedihan aku Aku dengar lagu Dari Ini Where feet May fail Itu di Hillsong Judulnya Hillsong Iya Where feet May fail Jadi Jangan Jangan tinggalkan aku Di saat aku lagi Di titik terendah aku Karena saat ini Hati aku sedang Hancur Kayak gitu Iya Jadi Liringnya tuh Please Don't leave me Right now Because I'm very Broken Right now Jadi kayak Jangan tinggalkan aku Di saat Itu sebenernya Kalau orang awam Dengarnya tuh Kayak lagu Dari seorang pacar Ke pacarnya Padahal ini kita ketua Padahal ini adalah Tentang Tuhan Please Jangan tinggalin aku Tapi Ketika aku dengar itu Aku nangis Wow Nangis semuanya Tapi tiba-tiba aku change Aku langsung kayak Sudahlah Mungkin ini adalah Cuman iklan Jadi Jangan lebih Percaya lagi Sama omongan Laki-laki Wilda Jadi Kalau ada laki-laki Yang datang lagi Buat ngerayu kamu Buat ngasih perhatian Lebih ke kamu Please Keep itu Jangan terlalu Dibawa ke perasaan Karena aku tuh Tipikal orang Yang kalau mencintai itu Bang Jo Aku kalau Suka sama orang itu Aku kasih seluruhnya 100% Jadi kalau dihancurin Dipatahi Patah semua Hancur semua Gak ada yang sisa Itu tipikalnya aku Jadi sekarang tuh Mulai belajar Oh jadi kalau Suka sama orang itu Ya Jangan terlalu Apa ya Dalam gitu Jadi ketika kamu Disakitin pun Gak terlalu sakit Jadi itu Bahagia itu Ketika aku tahu Aku harus sedih disini Udah Cukup Berarti ini ya Kalau mau dimahasakan Bahagia itu Waktu kita punya Prinsip hidup Punya prinsip hidup Nilai-nilai hidup Yang bener Artinya kan kamu Tadi bilang Kalau aku tahu Aku begini Aku begini Kan Kalau dia dirangkum Jadi sebuah Satu nilai Yang kalau kita begini Efeknya begini Ya betul Betul Tapi kalau dibilang Prinsip sih Gak bisa Takutnya orang yang Punya prinsip bahagia Nilai-nilai kehidupan mungkin Iya kayaknya Nilai kehidupan ya Jadi harus tahu Nilai-nilai kehidupan Dan itu tadi Balik lagi ke Kita tahu Diri kita Karena kalau Prinsip Ada orang yang punya prinsip Kebagian kalau dia Gak bahagia-bahagia Dia bakalan Ngerasa dia Orang yang Prinsipnya Gak pernah tercapai Oke Oke Wil ini Kita sisa 10 menit nih Ya Sisa 10 menit Jadi ada Ada satu mungkin Atau dua pertanyaan lagi Menurut Wilda Kalau kayak saya ya Sukses Orang bilang Wah Udah pelayanan kemana-mana nih Udah dikenal orang Udah tulis buku Keluarkan album Atau apa Kalau ini di dunia pelayanan ya Nah Kalau seorang Wilda Lihat Karena begini Kalau kita gak punya Pemandang Maka ini kan Pertobatan kan Perubahan cara pandang kan Nanti kalau kita gak punya Cara pandang yang benar Tentang sukses Tentang keberhasilan Maka kita kan Terjebak Dengan Dengan begini Kita kejar sesuatu Yang pada akhirnya Kita gak dapat Karena kita salah Mendefinisikan Tentang sukses Nah Karena menurut Wilda Sukses dalam hidupnya Wilda Itu seperti apa Sukses itu Menurut aku Gini Bang Jo Betul kata Bang Jo Kalau misalnya kita punya Patokan sukses itu Pelayanan kesana Kemari Udah Luar negeri sini Segala macem Gak Itu bukan ukuran sukses Sukses itu adalah Ketika kita bisa Menjalani Step by step Jadi kayak Level by level Jadi kayak Namanya sukses itu Gak akan ada habisnya Panjang Sekali Panjang sekali Sukses itu Jadi sukses itu Ketika kita bisa Ngelewati level 1 Dan bisa Lanjut ke level 2 Ya Kayak gitu Artinya Once Kalau kamu bisa Ngelewati level ini Kamu dianggap sukses Tapi itu bukan sukses Yang sesungguhnya Ketika kamu bisa Lanjut lagi Level up Sama kayak Waktu aku di perputrian Keren ya Will Kamu tuh bisa Menang putri Indonesia Belum Aku belum sukses Karena aku harus Mewakin Indonesia lagi Di ajal internasional Begitu juga Keren ya Will udah semakin sukses Dia bisa Masuk 3 besar 5 besar Dari 76 negara Itu ukuran sukses mereka Tapi bagi aku Belum sukses Udah cuma sebatas itu doang Aku udah selesai ngejabat Udah Sekarang aku harus Naik level lagi nih Gimana caranya Aku harus tetap bisa Bertahan di level ini At least tidak turun Oke Oke Gitu Artinya sukses itu kan Apa ya Panjang Cerita panjang Yang harus kita bisa Naik level Artinya Menurut Wilda Kalau saya mau bahasakan Sukses menurut Wilda Terus Maju Terus jalan Iya Artinya Jangan 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 puntur Artinya Progres lah Artinya hidupnya progres Progres Kayak gitu Karena namanya sukses Itu bukan Kamu yang udah punya mobil Kamu yang udah punya rumah Kamu yang udah Bisa keluar negeri 100 kali Bukan Itu bukan sukses Suksesnya ketika kamu Udah keluar negeri Kamu bisa keluar negeri lagi Kamu bisa punya Apa namanya Teman yang bisa kamu ajak Keluarga atau apa Sejustru keluar negeri Jadi kayak Sukses tuh gak ada habisnya gitu loh Kamu harus bisa level up Terus Sama kayak Kedekatan kita sama Tuhan Misalnya Misalnya nih Aku Baca Alkitab Sehari Itu Lima Ayat Misalnya Kayak dulu aku tuh pernah Patokan aku tuh Bang Minimal sehari itu Aku bisa baca Satu hari Jadi kan ada kayak Satu ayat Satu ayat Dua ayat Lima ayat Gitu kan Apa sih Kalau satu paragraf Satu Misalnya dari Misalnya Amsal 1 Amsal 1 Ayat 5 Gitu kan Pasal Pasal Amsal 1 Pasal 1 Amsal Pasal 1 Ayat 5 Kayak gitu Aku tuh dulu Pernah kayak perharinya itu Pas satu hari itu Satu pasal Lima ayat Oh Oke Artinya aku Sukses bisa ngelakuin itu Aku harus level up Aku punya prinsip lagi At least kamu Di tahap selanjutnya Kamu bisa satu hari Dua pasal Kayak gitu loh Oke Berarti Berarti Suksesnya Wilda Kalau hidup Maju terus Jangan stuck disitu Apalagi jadi Jadi turun Ke bawah Tapi Hidup progress Maju terus Apapun tantangannya Maju terus Nah terakhir Will Ini terakhir nih Sisa Sisa 3 menit Ini close Apa yang menjadi Motonya Wilda Moto hidupnya apa sih Pengen denger dong Kalau aku dari dulu Aku udah sering bilang Dari Kolosa 3 Ya 23 Itu selalu Aku camkan Dalam hidup aku Apapun yang kamu perbuat Perbuatlah untuk Tuhan Bukan untuk manusia Itu Karena Bagi aku Ketika aku Bangun tidur Kalau misalnya Aku ngelakuin itu Untuk manusia Aku ngelakuin hari ini Aku kerja buat hari ini Untuk adikku Misalnya Aku kerja hari ini Buat orang tuaku Itu semua akan sia-sia Kalau kita ngelakuin semua itu Untuk manusia itu Pasti akan sia-sia Kecewa Sakit hati Dendam Emosi Belum ngadepin klien Belum ngadepin LO Yang kadang nge-treat kita Nggak apa segala macem Tapi kalau kita ngelakuinnya Untuk Tuhan Itu kayak Enjoy ya Enjoy gitu loh bang Makanya Kalau saya 3 23 Kalau saya 3 23 23 23 23 Itu selalu aku camkan Apapun yang kamu perbuat Perbuatlah untuk Tuhan Bukan untuk manusia Seperti malam ini Seperti malam ini Malam hari ini pun aku lah Bukan karena Pengen Untuk menghibur teman-teman Yang lagi rebahan Bukan Bukan pengen Sharing tentang kehidupan Bukan Tapi karena aku pengen Kesaksian Tentang kebaikan Tuhan Dalam hidup aku Dari masa kecil aku Yang benar-benar Harus Survive Oh ya tadi aku lupa Cerita tentang masa kecil aku Tuh udah mulai cari duit Itu Mulai dari cari sapu lidi Mulai susun Batu bata Mulai cari Brondolan Kayak gitu Kayak gitu Dan moto Selanjutnya adalah Dipuji Tidak terbang Dihina Jangan tumbang Oh wow Kayak gitu Jadi tetap Wilder Oktak Tiana Situngkir Terima kasih Buat Leku Buat Kebaikan hatimu Dua saya Wil Kamu Seperti Prinsipmu Hidup harus Maju terus Amin Terima kasih Saya Saya lihat kamu Saya pantau Kamu makin berhasil Makin Makin jadi berkat Dan Loh Kamu banyak orang Kenal Kasih Tuhan Amin Bang Jo juga sama Selalu diberi kesehatan Semangat Semangat Dan selamat Melayani Oke Khususnya Buat anak muda Aku tahu Betapa Seringnya Bang Jo Ngasih Semangat Khususnya Untuk kita Para milenials Yang butuh Asupan Firman Kata-kata Motivasi Aku lihat persis Dimana Instagram Bang Jo Semua isinya Tentang Dimana Tumbuh Dimana Membangun hubungan Baik dengan keluarga Baik dengan pasangan Kekasih Pacar Si Doi Aku bisa baca Persis itu Di Instagram Bang Jo Kayak Oh my god Selain Mungkin Selama ini Aku ngikutin Beberapa akun Yang Adminnya Aku gak kenal Siapa gitu Maksudnya Kayak Orang Udah mau habis Udah mau habis Oh my god Thank you so much For today Bang Jo Tuhan berkati Tuhan berkati